Intro Halo bosku Jumpa lagi dengan saya Rizal Di channel Rizal Family Di segment makan seru episode yang kesekian Kali ini kita Mau bahas Review Mantau Setelah sendiri Namanya Pondok Mantau Gunung Sari Ilir Balikpapan Best Choice Halal juga Kemudian satu bungkus ini Isinya Sepuluh Mantau Ini rasanya Adalah original Ini ada petunjuknya Cara menggoreng Mantau Ini kalau mau beli Untuk olahleh Harusnya disimpan Jadi kalau mau nyimpan Harus segera Difreezerkan Oke kemudian Disini juga ada Deskripsi juga Mantau itu apa Nah Kemudian disini juga ada Alamat Mantau Mantau nya Oke Kita lihat isinya apa Nah Isinya Ada Ini Mantau Mantau yang masih mentah Ini tinggal dikukus Kemudian digoreng Ada 10 biji Nah ini Seperti ini bentuknya ya Nah seperti bakpao mini gitu lah Yang bandet Ini adonannya bandet banget Kemudian ada Isinya dagingnya Nah ini misalnya daging ini Nasa lada hitam ya Kalau dilihat dari sini Nasa lada hitam Daging Lada hitam Nah selain Selain ada Lada hitam Juga ada rasa Kepiting Rasa jamur juga ada Oke Kita buka aja Nanti kita Kukus dulu ya Kita buka Nama bahan-bahan awet Coba diperas aja Jadi kita langsung Dalam brissel Nah kita susah-susah seperti ini ya Supaya nanti Merata Kuapnya Lalu dikukus nanti merata Jadi semuanya Bisa masak Bisa matang dengan bagus Oke Ini kita Kuahkan dari freezer Dan kita biarkan Supaya gak dingin ya Nanti bisa di Dikoreng juga Dagingnya ini Diamatin aja Bisa di oven Atau digoreng sedikit Dengan api sedang Oke Langsung kita Cus Oke bosku Sekarang tahap berikutnya Kita kukus dulu ya Sebelum digoreng Susun dengan baik Supaya apa Supaya panasnya merata Jadi masaknya Barang-barang sama Ini juga teknik memasak Kita tutup Ini airnya sudah mendidih ya Pastikan airnya sudah mendidih Kemudian Masukkan Mantaunya Dan Kita tutup Seperti ini Kita tunggu selama Kurang lebih 5 sampai 10 menit Dengan api yang sedang Oke Pastikan kompornya Menyala Sip Oke Kita siap Tampil menunggu Dikukus Kita siapkan dulu Dagingnya Kita oven ya Ini juga ada hitamnya Karena masih sempat Dalam freezer Jadi Perlu dihangatkan Ini sudah macak Sebenarnya Ini sudah 10 menit Oke Kita tunggu Nah ini sudah Sitar 10 menitan Nanti kainya sudah matang Sudah mulai mengembang kan Bentuknya Sudah mulai mengembang Bye 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 Bundernya nih Isas Gitu Oh iya Yang cekungan ini Menghadap kebawah ya Oke Yang cekungannya ini Menghadap kebawah Nah Lima-lima dulu Oke Lima-lima dulu aja ya Supaya tidak terlalu Mepek-mepek Oke Ini dibolak-balik Sudah mulai Menguning ya Kuning-kuning kecoklatan Karena sudah mulai matang Oke Sudah mulai matang Kita angkat ya Nanti setelah ini Kita masih mentega ya Supaya Enak Tadah Sudah selesai Ini Separuh dulu ya Kita goreng Cara makannya Tinggal makan aja sih Sebenarnya Tinggal makan Tapi lebih enak lagi Kalau kita pakai Mentega ya Jadi kita pakai blue band Ini mau lagi panas-panas Nanti kita Oleskan aja Di atas permukaan Ini aja Cukup Disir-sir Dioles-oles aja ya Taruh di atas ini Ini sudah selesai Sudah selesai Tinggal tunggu Agak-agak dingin-dingin Nah kita kita makan Pakai ini Ini untuk Ayah-Ibu Pakai bundel Nama ayah Pakai ini Ada hitam Pedas Nanti kalau Nara pakai Coklat Coklatnya Oke Oke Kita coba Buka dulu ya Nah Kita konti Nah cara makannya begini Dibuka Parut Ketik burger Kemudian dimasukkan Lada hitamnya Dibur apa Nah Tidak sambil Nah Puahnya Oke Nah ini tinggal makan aja Oke Untuk anak-anak Bisa ngelapas Maksud digonting Gonyol Pinter Pinter Ayah makan dulu ya Nah Hmm Hmm Enak banget ya Nanti Apa Mantau dengan Lada hitam Ini lada hitam Hmm 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 Enak 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 Kalau dimakan Pas hangat-hangatnya Jadi kalian mandarin Hmm Ini ada susu Coklat Hmm Enak Enak Ini Malasu Yuran Lada hitam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton